Intro Halo kembali bersama dengan kami di channel ini semoga semuanya sehat walafiat Ya akhir-akhir ini beredar berita di media masa online bahwa di Nusa Tenggara Timur akan kembali dibangun sebuah bandara baru yang terletak di Pulau Flores tepatnya di Kabupaten Nagikeo Diketahui dalam rencana pembangunan bandara ini sudah melalui beberapa tahapan meskipun saat ini terjadi polemik sebagaimana berita yang beredar di media masa Akan tetapi yang uniknya bandara ini diberi nama dengan Bandara Surabaya II Hal ini sebagaimana sejarah penamaan bandara ini yang diberikan oleh tentara Jepang yang juga menjajah di Pulau Flores pada tahun 1942 hingga 1945 Baik saat itu dijadikan salah satu lokasi bandara selain di Morotai, Maluku Utara yang dilakukan untuk pendaratan pesawat-pesawat tentara Jepang dalam menguasai wilayah Indonesia Timur Lokasi bandara ini terletak di Desa Tunggurambang, Kecamatan Aisyasa Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur Terlepas dari polemik dalam proses pembangunan bandara ini Jika bandara ini jadi dibangun maka akan menjadi bandara ketujuh di Pulau Flores dan atau bandara ke-16 di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana saat ini NTT telah memiliki 15 bandara yang tersebar di beberapa pulau dan daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur Dan beginilah lokasi yang direncanakan akan dibangun Bandara Surabaya II Ambayi Nagikeo Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.